Intro Sigit Purnomo Syamsuddin Sa'id alias Pasha Ungu Kini menjabat sebagai wakil wali kota Palu, Sulawesi Tengah Namanya besar sebagai seorang musisi Tentalan grupin Ungu yang kini mantap bersolo karir Baru saja ia meluncurkan album lagu solonya bertajuk di atas langit Meski kini mantap menjadi seorang politikus Namun ia tak bisa dipisahkan dari dunia musik Yang sudah ditekuninya bersama Ungu selama 20 tahun Pasti sudah melewati banyak sekali proses Baik sebagai vokalis Ungu Baik sebagai politikus Sudah banyak cukup banyak Nah kemudian apakah Pasha disebut sebagai sosok musisi Atau vokalis atau politikus muda Yang kemudian berada di tempat tertentu hari ini Ya mungkin itu kalau menurut gue sih Karena gue agak serem juga sih Kadang di atas langit Kadang di atas itu Itu kalau ilmu udah mengarifat itu Ngeru juga Tapi gue coba sambung-sambungin aja Bahwa hari ini memang faktanya Baru gue vokalis band yang kemudian ada di dalam dunia pemerintahan Betul Itu ya yang pertama Terus faktanya yang kedua bahwa Gue udah 20 tahun bermusik Itu bukan waktu yang sebentar juga Benerlah Ada yang lebih lama Tapi ya kita punya sejarah sendiri-sendiri Terus dengan Ungu itu gue banyak sekali terlibat dengan hal-hal yang kemudian tidak pernah sedikitpun terlintas dalam pikiran gue dulu ya Jadi Ungu itu Ungu itu mimpi gue sebenarnya Gue seperti hidup dalam mimpi gue sendiri gitu Nah itulah Yang kemudian hari ini saya kira Kalau kita mencoba mengkorelasiin Di atas langit juga Dari pasya itu sudah ada di posisi tersendiri lah Dalam dunia musik ataupun dengan capaian-capaian dia sudah dapat Seperti yang kita ketahui Pasya gagal lanjut melaju sebagai bakal calon wakil gubernur Sulawesi Tengah bersama Anwar Hafid Karena tidak mencukupi syarat dukungan dari parlemen Pasya menampik perilisan album solonya ini batu loncatannya Karena sudah di masa akhir jabatannya sebagai wakil wali kota Palu Sulawesi Tengah Hingga kini pasya pun ingin terus berkarya di dunia musik Sebab pencapaiannya selama ini Tak lepas dari karirnya bermusik bersama band ungu yang telah membesarkan namanya